Halo, Kepretani, Petani Indonesia Pasti Jaya Oke, bos-bos Kepretani di seluruh Indonesia Yang mana mulai dari para petani, pedagang, pengepul maupun para pengajar cabai dan tomat di seluruh Indonesia Dalam konten di channel Sonaki Indonesia ini Yang mana ini konten bulanan atau video bulanan yang selalu kita buat di awal atau di akhir bulan Biasanya kalau sempat di akhir bulan, tapi kalau mungkin saat ini belum sempat kita bikinkan videonya Tapi untuk saat ini kita akan selalu menginformasikan Untuk naik turunnya harga di bulan April 2021 Untuk harga cabai maupun tomat di pasar ataupun dari petani Untuk analisa, yang mana analisa prediksi tentang harga cabai maupun tomat pada April 2021 ini Yang mana kita selalu uraikan di setiap hari harga tomat Kemudian harga cabai yang meliputi harga cabai keriting Harga cabai besar maupun harga cabai rawit pada setiap harinya Naik turunnya harga kita sudah set atau sudah selalu update Untuk video-video yang kita selalu update pada setiap harinya untuk harga cabai maupun tomat Tapi untuk kali ini seperti biasa yaitu analisa prediksi harga cabai maupun tomat di bulan April 2021 ini Sebelum masuk dalam informasi atau prediksi harga atau naik turunnya harga di bulan April Kita juga menganalisa beberapa daerah yang panen untuk cabai maupun tomat Yang mana kalau harga menurun biasanya pasokan di pasar atau panen yang begitu besar Sehingga setoran di pasar atau pasokan di pasar yang menumpuk yang menyebabkan harga cabai maupun tomat itu menurun atau turun untuk harganya Untuk di setiap bulannya kita menganalisa dari minggu ke minggu Jadi untuk setiap bulan kita bagi jadi 4 minggu Seperti minggu pertama tanggal 7 sampai 8 Minggu kedua tanggal 8 sampai 15 Minggu ketiga tanggal 15 sampai 21 Dan minggu keempat yaitu pada akhir bulan Atau dari 22 sampai 30 atau 29 atau mungkin 31 Seperti bulan ini yang hanya 30 hari Terus untuk analisa di minggu pertama untuk beberapa jenis harga cabai maupun tomat Yang mana untuk harga tomat di minggu pertama bulan April 2021 Masih cukup stabil meskipun ada naik turun mungkin hari ini naik besok turun mungkin besoknya stabil dan terus seperti itu untuk minggu pertama bulan April untuk harga tomat Yang mana itu disebabkan karena pasokan yang begitu stabil juga Karena terkadang banyak untuk setokannya untuk yang memetik tomat itu sehingga pasokan meningkat dan itu menyebabkan turun tapi harganya masih cukup stabil Kemudian untuk harga cabai keriting yang mana harga cabai keriting di minggu pertama bulan April 2021 mungkin ada kenaikan sedikit Yang mana ini disebabkan dari berbagai daerah yang sulit untuk pertumbuhan cabai keriting Terus pada cabai besar juga ada sedikit kenaikan untuk minggu pertama bulan April 2021 Karena sama sulitnya untuk tanam cabai keriting maupun cabai besar sehingga minggu pertama mungkin ada kenaikan yang mungkin sangat signifikan sekali Kemudian pada cabai rawit yang mana harga cabai rawit mungkin agak sedikit menurun Tapi masih cukup tinggi sekali untuk harga cabai rawit khususnya pada rawit merah di minggu pertama bulan April 2021 Untuk cabai rawit memang agak menurun tapi harganya masih cukup tinggi sekali untuk di kadar tingkat keuntungan petani Terus pada masuk minggu kedua yang mana mulai harga tomat di minggu kedua masih cukup sama Adanya naik turun tapi tidak begitu memengaruhi harga atau daya beli dari petani Kemudian pada cabai merah keriting dan cabai besar itu mungkin ada kenaikan yang sangat drastis sekali Tapi mungkin juga ada hari-hari tertentu yang ada sedikit penurunan Tapi penurunannya tidak begitu terpengaruh untuk harganya karena harganya masih cukup tinggi untuk di minggu kedua bulan April 2021 Kemudian pada harga cabai rawit yang mana seperti analisa kita hasil panen untuk cabai rawit yang tinggi sekali di berbagai daerah Seperti di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah untuk minggu kedua bulan April mungkin harga cabai masih menurun lagi Mungkin ada kenaikan sedikit tapi nanti untuk analisa kita di minggu kedua akan turun tapi harganya masih cukup tinggi Terus masuk dalam minggu ketiga bulan April 2021 untuk analisa kita atau prediksi kita untuk harga cabai maupun tomat Untuk tomat minggu ketiga masih cukup stabil harganya cukup tinggi untuk tomat Karena tomat 5000 itu memang harganya masih tinggi menurut analisa kita Tapi untuk harga cabai besar dan cabai keriting mungkin ada sedikit penurunan yang mana ini sebabkan Karena mungkin pas panen raya di berbagai daerah untuk cabai merah besar atau cabai keriting Yang mana mungkin ada penurunan cabai tapi harganya masih cukup stabil sekali Terus pada cabai rawit mungkin harganya turun lagi itu untuk analisa kita di minggu ketiga bulan April 2021 Tapi mungkin nanti adanya stabil di akhir minggu ketiga bulan April 2021 Terus pada akhir bulan April 2021 untuk analisa prediksi kita pada harga cabai maupun tomat pada bulan ini Yang mana pada tomat masih cukup stabil di akhir bulan April 2021 Untuk cabai keriting dan cabai besar mungkin ada kenaikan itu dikarenakan Masuknya bulan Ramadan yang mana menyebabkan harga cabai besar dan cabai keriting Agak begitu bagus dan naik Tapi untuk cabai rawit mungkin adanya penurunan karena banyaknya daerah yang panen Atau mulai panen yang banyak sekali untuk di cabai rawit Khususnya pada rawit merah yang kemarin atau bulan Februari dan April Maksudnya Februari dan Maret harganya tinggi untuk di bulan April mungkin harganya agak sedikit menurun Meskipun harganya masih cukup tinggi untuk di galangan konsumen Itu untuk analisa kita mungkin ada kekurangan atau kekeliruan Mungkin itu ya kelemahan kita tapi ini menurut analisa dan penelitian Menurut informasi harga dan pasokan untuk cabai maupun tomat Untuk tahu lebih jelasnya tentang naik turunnya harga untuk cabai maupun tomat Bisa di subscribe channel Sonaki Indonesia dan kita akan update setiap hari untuk video-videonya Jangan lupa di share videonya untuk channel Sonaki Indonesia Selain analisa harga cabai maupun tomat kita juga selalu analisa harga cabai maupun bawang putih Mulai dari harga bawang merah dari petani Harga bawang merah di pasokan pasar serta harga di berbagai daerah Dan informasi harga bibit bawang merah pada setiap harinya Jadi semoga bermanfaat untuk analisa kita Kepretani, petani Indonesia, pasti jaya Terima kasih telah menonton!